Assalamualaikum, video langsung ya setelah tadi news update. Ini adalah preview Tottenham Hotspur menghadapi Manchester United. Ujian terakhir, ujian terakhir bagi seorang oleh Gunnar Solskjaer. Salah satu ujian terakhir lebih tepatnya bagi oleh Gunnar Solskjaer. Dan ini juga menurut gue penting untuk dilihat bagaimana reaksi dari para pemain. Apakah pemain masih ingin dengan oleh Gunnar Solskjaer atau tidak. Kita fans bisa aja bersuara ABCDEFGH. Tapi menurut gue saat ini ada tiga elemen yang cukup menentukan bagi masa depan oleh Gunnar Solskjaer. Nomor satu adalah dia sendiri pastinya oleh Gunnar Solskjaer. Nomor dua adalah para pemain Manchester United. Nomor tiga adalah manajemen. Nomor satu dan nomor dua ini sangat-sangat erat. Pemain ini sangat-sangat bisa untuk membuang oleh Gunnar Solskjaer di saat seperti ini. Dan ini bisa terjadi di satu dari tiga pertandingan yang akan datang ini. Salah satunya menghadapi Tottenham Hotspur. Manajemen sudah memiliki sikap. Dia memberikan tiga kali kesempatan. So sekarang terserah bagaimana oleh Gunnar Solskjaer mampu mengendalikan pemain-pemainnya. Buat gue pertandingan besok Sabtu ini bagi Manchester United mungkin 80%-20%. Ekstrim memang ya. 80% ini lebih ke soal mental, lebih ke soal psikologis. Karena hantaman terakhir 5-0 dari Liverpool di Kadang sendiri itu betul-betul meluluh lantahkan mental psikologis bukan hanya pemain tapi juga para fans dan juga para pihak yang terkait dengan Manchester United. Dan ini sangat tidak mudah bagaimana untuk mengembalikan. Lu bisa berpikir atau orang bisa berpikir soal masalah teknis, kayak taktik, permainan yang bagus, bagaimana cara menang dari sisi teknis ya, formasi dan lain-lain. Tapi menurut gue itu nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang nomor 1 paling penting adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan diri. Bukan mengembalikan tapi paling tidak menaikkan dulu moral ya, psikologis dari para pemain. Mungkin ini juga salah satu alasan kenapa seorang Sir Alex Ferguson sampai turun langsung mengunjungi Carrington, pemain-pemain latihan. Bukan hanya untuk memberi dukungan kepada Ole Gunnar Solskjaer, tapi juga gue yakin ya asumsi gue ada mungkin ya pertemuan dengan pemain dan lain-lain. Dan juga berita bahwasannya Cristiano Ronaldo berbicara bagaimana harus mendukung manager kepada pemain-pemain lainnya. Ini menurut gue juga salah satu cara bagaimana mental itu supaya naik. Dan again, 80-20% pertandingan besok melawan Tottenham Hotspur ini bagi Manchester United itu lebih bagaimana menaikkan moral dan mental dulu. Itu dulu yang paling penting. Gue juga lihat di foto-foto flat training session ya hari ini, muka para pemain itu sangat-sangat serius. Tidak ada senyum-senyumnya sedikitpun. Gue nggak tahu apakah itu cuma fotografer yang pas ngambil pada saat postnya mereka seperti itu atau memang seperti itu adanya. Kalau feeling gue asumsi gue memang seperti itu adanya. Para pemain merasakan betul tidak ada hal yang bisa buat mereka tertawa atau bahkan tersenyum ya dengan adanya kemarin kekalahan melawan Liverpool. Hal yang menurut gue bisa buat mereka tersenyum adalah salah satunya adalah kemenangan. Dan itu dimulai dari pertandingan Sabtu besok melawan Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur sendiri menurut gue keadaannya tuh sebenarnya bisa gue bilang seperti kayak tepat ya, pas untuk dihadapkan melawan Manchester United setelah Manchester United kalah 0-5. Ini menurut gue lawan yang pas, yang cocok. Maksud gue begini, mereka bukan lawan berat secara teknis ya. Mereka juga sedang berjuang untuk bisa berperforma atau memiliki performa yang baik musim ini. Dimana mereka punya pelatih baru, Nuno Espiritu Santo. Yang tadinya sebelum datang ke Tottenham ini bukan nama utama atau nama pertama atau bahkan nama kedua yang diinginkan oleh manajemen. Supaya datang ke Tottenham Hotspur. Kalau kita ingat lagi ya, prosesnya bagaimana kedatangan Nuno Espiritu Santo. Yang akibatnya apa? Akibatnya adalah sampai dengan saat ini kalau gue ngeliat, belum ada kestabilan bagi tim Tottenham Hotspur. Sempat di awal-awal musim memberikan kejutan mengalahkan Manchester City. Tapi setelahnya kalau gue ngeliat, mereka juga naik turun Bampira itu ya. Pernah kalah 0-3 oleh Chelsea di kandang sendiri. Kalah menghadapi Arsenal. Bahkan ketika bermain di Conference League, kalah menghadapi Vitesse. Pertandingan terakhir di Liga pun juga kalah menghadapi West Ham United. Mereka sempat meraih kemenangan kalau tidak salah ya. Menghadapi, gue lupa, Wolverhampton atau sesuatu seperti itu. Dimana pada saat itu mereka cukup beruntung untuk pertandingan awal-awal ya. Mereka cukup beruntung karena memang Wolverhampton cukup mendominasi pertandingan dengan menciptakan banyak sekali peluang. Tapi mereka gagal membuat goal. Coba gue liat apakah betul kurang lebih. Ya, betul di pertandingan kedua. Jadi intinya adalah Tottenham Hotspur ini juga lagi naik turun. Dan kalau gue ngeliat di papan kelas mennya. Mereka ini ada satu tingkat di atas Manchester United di peringkat ke-6. Manchester United di peringkat ke-7 dengan nilai 15. Manchester United di peringkat ke-14. Record goal-nya gue liat. Mereka memasukkan 9 kebobolan 13. Manchester United memasukkan 16 kebobolan 15. Tottenham Hotspur. Kondisi lini belakangnya kalau kita bisa liat. Atau gue liat ini juga tidak bagus-bagus banget. Kurang lebih sama lah kayak Manchester United. Tapi Manchester United bisa lebih banyak bikin goal. Artinya lini depannya Manchester United so far. Kalau diliat dari hasil bikin goal-nya. Lebih bagus dari Tottenham Hotspur. Kalau gue ngeliat dari statistiknya. Ya again ya. Without clean sheet. Jadi sama-sama 10 pertandingan. Gak pernah clean sheet nih. Sama-sama punya permasalahan di lini belakang. Dan kalau gue ngeliat. Ya itu tadi ya. Tottenham Hotspur bukan tim yang istimewa-istimewa banget ya. Harry Kane kita liat juga. Performanya. Berbeda dengan musim lalu. Dengan adanya drama perpindahan di awal musim. Ternyata itu menurut gue membawa. Ya membawa penampilan yang berbeda ya. Bagi seorang Harry Kane. Dan menurut gue ya ini juga menarik begitu. Menambah bumbu-bumbu lah di pertandingan besok. Menghadapi Manchester United. Yang akan berlangsung hari Sabtu. Sabtu malam ya. Waktu Belanda berarti kalau di Indonesia mungkin minggu. Dini hari. Sorry gue pengen liat pemain yang absen. Oh ternyata hanya Ryan Sesenyon. Dari Tottenham Hotspur yang tidak bisa tampil. Sedangkan dari Manchester United. Hanya ada seorang Paul Pogba. Yang pasti tidak bisa ditampilkan. Sedangkan pemain lain kayak Rafael Varane tuh. Punya peluang untuk main ya. Karena suka ikut latihan. Pun juga dengan seorang Anthony Martial. Musim lalu. Tottenham Hotspur ini kan menang besar ya. Di kandang kita di Old Trafford 1-6. Tapi ketika kita tandang ke Tottenham Hotspur. Kita berhasil membalas dengan scroll 1-3. Again inilah menurut gue yang membuat pertandingan besok Sabtu ini akan menarik. Karena Tottenham Hotspur again bukan tim yang superior banget ketika menghadapi Manchester United. Kita benar kalah 1-6. Tapi jangan lupa pada saat itu juga ada kesalahan strategi di awal. Plus juga 10 pemain. Tapi kita bisa loh menang 1-3 di pertandingan kedua ketika bermain di London. Walaupun kita sempat ketinggalan dulu pada saat itu. Bagaimana dengan pertandingan besok? Again menurut gue. Gue ulangi lagi. Ini lebih soal masalah mental psikologis bagi pemain Manchester United. Bagaimana mereka bisa melupakan sejenak hasil kemarin dan fokus ke pertandingan besok ini. Mental juga harus disiapkan ya. Hal teknis pastinya itu juga akan seiring. Karena tidak mungkin sebelum pertandingan tidak ada taktik ya. Ataupun juga persiapan teknis yang dilakukan oleh staff kepelatihan dari Ole Gunnar Solskjaer. Langsung aja kali ini komposisi. Kalau komposisi oleh Gunnar Solskjaer sih sepertinya akan tetap menampilkan 4-2-3-1 ya. Lini belakang. Menurut gue Aron Wan bisa ke Rafael Varane, Harry Maguire. Di sebelah kiri mungkin seorang lukshow bisa jadi. Mungkin masih akan diberi kepercayaan oleh Gunnar Solskjaer. Di lini tengah sepertinya Scott McTominay dan juga Fred masih akan tetap dipasang di kanan. Mungkin akan ditempati oleh seorang Jadon Sancho. Sementara di kiri akan ditempati oleh Marcus Rashford. Bruno Fernandes di tengah dan di depan Cristiano Noron. Itu perkiraan gue secara kasar aja soal masalah Ole Gunnar Solskjaer akan mendapatkan pemain-pemain seperti apa. Tapi kalau gue di ringan amat kiraan subjektif gue. Gue pribadi menginginkan di sektor penjaga gawang, David De Gea. Di sektor, di sektor apa namanya, back tengah, Rafael Varane. Dan juga Victor Lindelof. Alasannya kenapa istirahatin dulu Harry Maguire. Di pertandingan terakhir, dua pertandingan terakhir tampak Harry Maguire tampil buruk. Dan gue curiga memang kondisi fisiknya belum pulih ya. Jadi ada baiknya kalau menurut gue diistirahatkan dulu dari bangku cadangan. Mungkin nanti bisa tampil dari bangku cadangan. Di sebelah kanan, Aaron Wan Visaka karena tidak punya pilihan banyak di sana. Sebelah kiri, Alek Theyes. Kenapa lukshow di empat pertandingan terakhir bermain buruk menurut gue. Ini jauh dengan lukshow yang ditampilkan musim lalu. Ini bukan lukshow yang gue lihat ketika membela tim Nas Inggris di Euro kemarin. Tampilannya buruk, sering melakukan kesalahan. Bukan hanya ketika menghadapi Liverpool, tapi sebelumnya ketika menghadapi Everton, Aston Villa, dan lain-lain lain. Jadi menurut gue, waktunya diistirahatkan. Waktunya dihukum. Kasih ke Alek Theyes. Gelandang Tengah 2, gue pikir seorang Donny van de Beek diduetkan dengan seorang Scott McTominay. Fred menurut gue bisa tampil dari bangku cadangan. Karena apa yang disuguhkan ketika menghadapi Liverpool menurut gue tidak konsisten. Hanya bagus di awal-awal pertandingan. Tapi setelahnya sering salah penjagaan. Dan menurut gue Donny van de Beek bisa ditepatkan di sana. Diberi kesempatan. Untuk gelandang serang, sebelah kanan gue pikir seorang Jadon Sancho bisa diberikan kesempatan sebagai starter. Kiri, Marcus Rashford. Bruno Fernandes. Dan di depan seorang Cristiano Ronaldo. Kurang lebih demikian sih preview singkat ya dari gue. Gue berharap... Jadi begini, kalau gue ngeliat ya trennya. Biasanya tim sepak bola, kalau habis kalah secara beruntun atau habis kalah secara telak di pertandingan selanjutnya itu cukup susah atau sulit untuk membalikan keadaan langsung meraih kemenangan. Tidak banyak. Biasanya seri dulu. Tapi kali ini gue berharap penjagaan Renatit bisa bounce back. Dan meraih kemenangan. Karena harga kemenangan itu akan sangat penting. Akan sangat mahal. Karena akan menggapai. Banyak aspek mental akan lebih bagus. Kepercayaan diri oleh Gunnar Solskjaer lebih percaya lagi. Fans pun juga demikian. Menaikan peringkat di papan kelasemen. Menjaga jarak. Dan lain-lain. Jadi harga kemenangan di London besok Sabtu ini sangat mahal. Bukan hanya akan jadi ujian pamungkas atau ujian penentuan bagi Gunnar Solskjaer. Tapi juga bagaimana klub itu sendiri akan bergerak seperti apa di musim kompetisi kali ini. Gue tidak pernah menyangka sih bahwasannya partai-partai seperti menghadapi Tottenham Horspur. Ini akan sangat-sangat penting. Sangat-sangat vital. Seperti ini saat itu. Tapi itulah kenyataannya. So, selamat menunggu pertandingannya. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!